Ya saya kira keliru ya, saya lihat Pak Jokowi dari dekat. Menteri Pertahanan sekaligus bakal capres Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Saat ditemui di Jakarta Selatan pada Senin, 7 Agustus 2023, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu, menurut saya, ujar Prabowo. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan, selama menjadi menteri di kabinet, dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat, kata Prabowo. Prabowo menegaskan, selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional, sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melentarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Ya saya kira, saya kira itu ya keliru ya menurut saya, ya secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya secara, tapi saya kira beliau, Pak Loki Gerung saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!